Pegawai minimarket berhasil gagalkan upaya perampokan banjir pujian. Cuplikan video menampilkan seorang karyawan minimarket di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berkelahi dengan sejumlah perampok viral di media sosial, Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023. Tampak dalam video yang diunggah akun Instagram Brebeser ini, seorang perampok mengenakan helm dan jaket memasuki minimarket. Tak lama berselang perampok itu berlari keluar di barengi karyawan minimarket yang mengejarnya. Dengan sigap karyawan minimarket itu langsung menarik jaket perampok hingga membuatnya terjatuh. Karyawan minimarket pun memukul perampok itu secara bertubi-tubi. Tak berlangsung lama, sejumlah warga dan dua orang polisi pun datang ke lokasi. Diketahui perkelahian itu terjadi di minimarket yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di seberang Polres Brebes pada Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kepada wartawan, Wahyu, 22, selaku karyawan minimarket yang gagalkan perampok mengaku sudah mencurigai gelagat pelaku saat memasuki toko. Saat itu Wahyu sedang menjalankan tugasnya merapikan produk. Kecurigaannya pun terbukti, seorang perampok itu dipergokinya hendak membuka laci kasir untuk menguras uang. Melihat aksi perampok itu, Wahyu kemudian berduel dengan seorang perampok, sebelum dia dikeroyok oleh kawanan perampok yang sudah menunggu di luar. Kedua perampok itu pun berlari keluar toko yang kemudian dikejar oleh Wahyu. Seorang karyawati bernama Zakia, 22, bergegas meminta pertolongan kepada polisi yang berjaga di Polres Brebes. Mungkin pelaku saat masuk tidak tahu ada karyawan. Uang yang diambil sekitar 536.200 rupiah, kata Wahyu Jum'at tanggal 3 Maret tahun 2023. Mengetahui aksi heroik karyawan minimarket, warganet pun ramai-ramai memberikan Wahyu pujian. Tak sedikit warganet yang memuji keberanian Wahyu melawan dua perampok serta Zakia yang dengan sigap memanggil polisi. Namun, beberapa lagi dibuat salah fokus dengan polisi yang malah memiting leher Wahyu. Terima kasih.